Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Namida dan Wasabi yang berubah menjadi monster segel kutukan Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 50.000 subscriber Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini Akhirnya, setelah lama menunggu hingga melalui 2 episode tentang nasib tim Sumere yang dijaga 2 orang misterius, akhirnya terjawab Tim Sumere ternyata dijaga oleh 2 orang pengguna segel kutukan ilmiah dengan sebuah alat di leher mereka Dan hebatnya lagi, ternyata pengguna segel kutukan ilmiah ini bisa berubah menjadi wujud monster Tim Sumere tidak mampu menandingi kekuatan 2 orang pengguna segel kutukan ini Dan hasilnya, tim Sumere kalah dan Namida Wasabi terinfeksi segel kutukan Untung saja, Sumere berhasil kabur berkat bantuan Nui Hal yang mengejutkan lagi adalah, pengguna segel kutukan ilmiah ini ternyata bisa menyebarkan segel kutukannya layaknya Orochimaru Dari sini terungkap bahwa penyebar segel kutukan ini kepada para burung adalah 2 orang ini Setelah terkenal segel kutukan ini, korbannya sendiri akan sakit demam dan memunculkan segel kutukan Lalu, setelah beberapa waktu, mata mereka akan memerah dan mengamuk tak terkendali seperti zombie Dan sepertinya, para korban segel kutukan ini nantinya akan berubah menjadi level selanjutnya segel kutukan, yaitu wujud monster Karena, para burung yang terinfeksi segel kutukan setelah beberapa waktu berubah menjadi monster Dan menurut kami, jika para korban segel kutukan ini tidak disembuhkan, mereka akan berubah menjadi monster nantinya Dan yang lebih gawat adalah Namida dan Wasabi, karena mereka berdua bisa menggunakan chakra dan ninjutsu Jika mereka berdua berubah menjadi monster segel kutukan, mereka akan sangat kuat dan susah untuk dihentikan Salah satu cara untuk menghentikan mereka hanya dengan cara menghajarnya seperti Jugo Dan hal ini pastinya akan membuat Buruto terkejut Lalu, mampukah Buruto dan timnya menghajar mereka dalam wujud monster ini? Sebenarnya, ada satu cara lagi, yaitu segel kutukan korban diserap oleh Jugo Namun, ini tidak bisa terlalu diandalkan Karena, setelah menyerap segel kutukan ini, Jugo akan mengamuk Dan terlebih lagi, saat ini Jugo sedang ditangkap oleh musuh Jadi, bagaimanakah Buruto dan kawan-kawan menyelesaikan kasus segel kutukan ini nantinya? Perlu diingat, ini baru spekulasi kami saja yang bisa terjadi dan juga tidak Menurut kalian, apa Namida dan Sumere akan berubah menjadi monster segel kutukan nantinya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton